Kemudian hari gak ada kesempatan lagi untuk memfitnah saya lagi Ya, abis ditampol Muka saya ditendang Oh, udah tuh Gini kan? Apa begini? Oke Yuk Bang, agak pernah sentih bang ya sekarang Bang, bang Banyak bang Bisa Steve, kalau lo like-nya, liatin badan-badan mereka ya Kadang-kadang liatin badan mereka Oke, udah bisa mulai Oke, ya, yuk Kalau udah siap semua kasih tau ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Posisi kita bener? Abang disitu? Bener, bener Baiknya begini Begini ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim Nah, itu Rapatan lagi pak Sudah bisa dimulai Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahim Bismillahirrahim Yang saya hormati Bapak dan ibu pemilik tempat Terima kasih sudah diberikan tempat untuk kami Saya, Insyaipul Jamil dan pengacara saya, Bang Raja Hari ini Sengaja saya undang teman-teman Untuk Memberi kabar Tentang Hari-hari terakhir ini Yang terjadi di social media Jadi ini Ujungnya mau sampai mana Dan juga Tetap disini Saya kepengen keadilan Karena Saya merasa sebagai warga negara Indonesia Saya sebagai warga negara Indonesia Kita sudah bukan ngomongin masalah mantan Atau bukan mantan ya Jadi kalau sudah yang namanya hal fitnah Ya Bohong Penyampaian bohong Berita yang tidak benar Saya disini mengatasnamakan rakyat Sebagai rakyat Sebagai warga negara Yang minta keadilan Yang harga diri saya Memang harga diri saya Celek Ya kan Saya banyak kekurangan Ya Bahkan saya rasa dosa Saya jauh lebih banyak Daripada suara-suara kalian Tapi kalau diketahui Bahwa saya sudah menebus itu semua Ya Beberapa tahun yang lalu Atas kesalahan saya lakukan Sesama seperti yang lain Saya ingin berubah Ya kan Tapi tentu Saya jenisnya kehidupan Kadang-kadang Ada aja Ujian keimanan gitu Saya juga tidak bisa Menerkat diri saya akan kemana Tapi saya tetap ingin berusaha Menjadi orang yang jauh lebih baik lagi Ini yang saya butuhkan Yang saya butuhkan Dari teman-teman semua Bukan saya dijatuhkan Bukan saya dihinakan Ya Boleh saya dihinakan Gak apa-apa Tapi saya satu Jangan fitnah saya Kalian mau menghina saya Gak apa-apa Orang miskin Udah gak laku Gak apa-apa Saya terima Namanya kenyataannya begitu Tapi satu yang saya minta Saya gak terima di fitnah Saya gak mau Masa lalu saya di fitnah Terutama masalah Rumah tangga saya Dengan Dengan Mereka saya yang pertama Ya Oleh karena itu Saya konsultasi dengan Abang saya Bang Raja Beliau sudah memantau Beliau sudah melihat Ya Apa namanya Kejari-kejari kemarin Gitu Ya semoga Akan ada sesuatu Yang disampaikan oleh Bang Raja Silahkan Bang Raja Oke Terima kasih Bang Ipul Siapa King King ya King Ipul ya Ya sekarang nama saya Sudah ganti King Saiful Jamil Sudah resmi Sudah ada dokumen negara Sudah berganti Saya kemarin Alhamdulillah Tanggal 27 kemarin Sudah mendapatkan Dokumen pergantian Nama resmi Dari pengadilan Negeri Jakarta Utara Jadi nama saya Sudah King Saiful Jamil Pak K-I-N-G-S-A-I-P-U-L-J-A-M-I-L Terima kasih banyak Silahkan Hampir mirip-mirip Banyak kita ya Ya Saya King Bang Raja Oke Terima kasih banyak Untuk teman-teman media Semuanya Saya menyampaikan Pertama Mendapatkan kuasa Dari King Saiful Jamil Sebelumnya Saya tindukan dulu Kuasanya ya Pertanggal 24 Juli Kuasa ini Nanti kami Gunakan Untuk laporan Laporan Nanti kita ke Polom X Sebelum laporan Kami buat langkah-langkah Mungkin Bukan mungkin ya Dipastikan Kita akan Menyampaikan Menyampaikan Surat Sumasi Atau Clarifikasi Lah Kepada Saudari Dewi Persif Maksud Maksud dan tujuan Yang nanti kami akan Sampaikan Di dalam Sumasi Tersebut Seperti itu Kira-kira Kira-kira ada lagi yang memang ingin ditanyakan Terkait apa sih Pak? Ini Sumasinya Terkait Kalau saya lihat Memang terkait Masalah Mengupload Atau share Di sosial media Ada beberapa ya Mungkin nanti Dewi Persif Akan lihat sendiri Di dalam Somasinya Nanti kita akan Sampaikan juga Somasi itu Dengan Gambarnya Seperti itu Apa itu Pak? Mungkin nantilah Karena ada babak selanjutnya Seperti itu Ada Komongan Atau Video Video Terkait Terkait Masa-masa Yang 2016 Seperti itu Bang Berarti ada Terkait Pernyataan DP Yang menyebut Atau Menyebut Bang Eko Kanuk Apakah itu Stepmen Seperti itu Kita lihat Nanti Seperti itu Artinya Kita tidak Mau Mendahulukan Artinya Kita tetap Akan Menyampaikan Ke Dewi Persif Terkait Masalah Yang tadi Disampaikan Tadi Sepertinya Somasinya terbuka Ya Dibicara Kepada Apa sih Yang dibunuhkan Sama Aku namanya Bang Ikut Kepada KDP Mengalui Somasi Ini Oke Video Video Kalau memang Dilihat 2016 Pada saat Di Pemeriksaan Ya BAP Di kepolisian Itu yang Memang Harus Kita Akan Klarifikasi Laya Kepada Mbak Diri Persif Itu maksudnya Apa sih Ya kan Seperti itu Bertanya Hanya bertanya Atau Minta Table Atau Minta Apa yang Dibinkan Sama Untuk King Saya Pondok Bertanya Apa sih Maksudnya Kita Tanya Seperti itu Kita juga Tidak Mau Sebagai Warga Negara Ataupun Masyarakat Punya Hak Untuk Menyampaikan Apa Saja Kita Tanyakan Kepada Mbak Dewi Apa sih Maksudnya Dari Pindah Kita Buat Nanti Tidak Usah Lama 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 Melakukannya Mbak Dewi Sepontan Menyampaikan Dengan Sadar Mungkin Tiga Hari Jawaban Yang Diinginkan Apakah Jawaban Melalui Somasi Juga Atau Melalui Jawaban Video Terbuka Atau Seperti Apa Nanti Isi Daripada Surat Kami Itu Adalah Somasi Dan Klarifikasi Ya Maksud saya Jawaban dari Dewi Persik Itu Akankah Beri surat Lagi Atau Secara Terbuka Karena Somasinya Terbuka Oke Oke Nanti Nanti Kita tertulis Kita tertulis Kita tertulis Kita antar Nanti ke rumah Seperti itu Terbuka Bagi Bagi Sedikit Mungkin Mungkin Misur Akhirnya Ada Perselesi Ini Awalnya Apa sih Bang Mungkin Jadi Saya kasih Sedikit Aja Ya Permulaannya Ini Di Tahun 2023 Ini Dia Masih Menceritakan Kepada Masyarakat Media Sosial Yang disebut Dengan Edijen Tentang Cerita-cerita Kami yang Dahulu Kalah Yang sudah Lewat Yang sudah Terkubur Gitu kan Tapi Saya tetap Saya tidak 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 Pernah Lupa Ya kan Masa-masa Bahagia Itu Jadi Dia Menceritakan Seolah-olah Pada Waktu Kami Berumah Tangga Berdua Ini Ini Banyak Sekali Keburukan Keburukan Yang Terjadi Terhadap Saya Sebagai Mantan Suaminya Karena Dia Sempat Menyebutkan Mantan Suaminya KDRT Mantan Suaminya Hombreng Mantan Suaminya Ketauan Lagi Begituan Sama Laki Merasa Saya Tidak Pernah Ya Tidak Pernah Melakukan Apa Yang Ditudukan Ya Pada Pada Saat Terjadi Karena Memang Pada Saat Terjadi Pada Saat Itu Percaya Kami Terjadi Bukan Karena Itu Karena Pure KDRT Yang Dilakukan Dwi Persik Tadap Saya Ini Sebenarnya KDRT Saya Tutup Tidak Mau Saya Buka Ke Publik Jadi Saya Tutup Rampat Kenapa Saya Buka Ke Publik Karena Dia Menuduh Terlebih Dahulu Saya KDRT Bukti Semua Sudah Ada Ya kan Akhirnya Dia sempat Mengklarifikasi Lagi Dia bilang Kata Bakuhantam Padahal Bakuhantam Juga Tidak Itu Bentuk Perlawanan Saya Saking Bertahun Tahun Saya Memerasakan KDRT Saya Tidak Pernah Melawan Saya Diam 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 Akhirnya Saya Tidak Kuat Tahun Ketiga Akhirnya Saya Melawan Akhirnya Terjadi Bakuhantam Sekali Itu Pertama Sudah Selesai Dan Juga Perceraian Kami Tidak Ada Penyimpangan Seksual Tidak Ada Teman Teman Boleh Biar Omongan Saya Ini Akurat Kalian Cek Ke Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jakarta Utara Disemper Dicek Percerainya Karena Apa Semua Dikarenakan Pihak Perempuan Jadi Saya Laki-laki Yang Sebagai Korban Ya Dia Jadi Mbak DP Ini Membongkar Bongkar Di 2003 Ini Membongkar Bongkar Saya Gak Tahu Alasanya Membongkar Bongkar Untuk Apa Saya Bingung Padahal Saya Selama Ini Sudah Pernah Lagi Nyinggol Nyinggol Nama Dia Selalu Nyinggol Nyinggol Nama Saya Yang Ibat Katanya Disebut Sebagai Pansos Kalau Zaman Sekarang Sebutnya Pansos Ya Kan Kalau Dia Nyinggol Nama Saya Tersinggung Makanya Karena Saya Nggak Merasa Apa Yang Dituduhkan Oleh Dia Saya Melawan Dulu Saya Seperti Sempat Pun Saya Sempat Pun Saya Juga Japri Dia Tapi Kenapa Nggak Digubris Japrinya Gitu Jadi Saya Minta Keadilan Saya Saya Yakin Bahwa Kepolisian Republik Indonesia Ini Ya kan Mereka Akan Melindak Tegas Siapa Siapa Yang Merugikan Sesama Warganya Saya Yakin Kepolisian Republik Indonesia Tidak Terbang Pilih Siapa Yang Salah Wajib Mempertanggungjawabkan Seperti Kejadian Saya Seluruh 2016 Saya Merasa Salah Tanpa Diminta Saya Harus Mengakui Saya Menjawab Saya Ingin Seperti Itu Siapa Yang Benar Benar Di Muka Umum Melakukan Tindak Pidana Yang Merugikan Nama Orang Memfitnah Orang Yang Diminta Atau Tidak Diminta Wajib Petanggungjawab Makanya Saya Ingin Menegaskan Bahwa Hormatilah Orang Lain Saya Ingin Orang Lain Saya Udah Bukan Suami Anda Ingat Kita Putus Suami Isri Dari 2008 Jadi Jadi Jangan Jangan Menyamakan Seolah Olat Kejadian 2005 Sama 2016 Itu Waktu Rumah Tangga Sama Tidak Namanya Manusia Iman Yang Naik Turun Apalagi Waktu itu Saya Pernah Menikah Dua Kali Saya Sendiri Kodahan Setan Kanan Kiri Kalau Waktu Saya Jadi Suaminya Dia Kan Terjaga Ada Istri Jadi Jangan Menyamakan Jadi Wanita Ini Seolah Ambil Aji Ngumpung Menyamakan Seolah Pada Waktu Rumah Tangga Dengan Kejadian 2016 Disama Tidak Bisa Kecuali Kejadian Di Tahun Yang Sama Mungkin Bisa Masuk Akal Ini Sudah Berbelasan Tahun Jadi Kisru Ini Terjadi Karena Statement Dia Di Media Sosial Yang Sudah Menghina Saya Yang Sudah Menjelek Jelekan Saya Kalau Memang Saya Melakukan Hal Seperti Itu Dijek Tidak Apa Tapi Sekali Lagi Ingat Saya Sudah Dihukum Mau Berapa Lama Lagi Saya Di Terus Di Ungkit Orang Sudah Selesai Saya Sudah Di Penjara 6 Tahun Saya Sudah Menerima Konsekuensinya Saya Sudah Menerima Akibatnya Dari Kejahatan Saya Sudah Sudah Ngapain Lagi Gak Ngomongi Mending Ngomongin Yang Enak Enak Jadi Saya Disini Minta Pertanggungjawaban Orang Tersebut Ya Saya Minta Keadilan Saya Karena Dulu Saya Juga Diadili Orang Lain Minta Saya Diadili Ya Kan Karena Kesalahan Saya Saya Siap Dan Saya Kepengen Juga Orang Ini Harus Benar-benar Kita Adili Karena Sudah Dengan Sengaja Dengan Sadar Terus Menerus Bukan Sekali Dua Kali Terus Menerus Dia Menjelikan Saya Kalau Memang Itu Terjadi Saya Terima Tapi Kalau Bisa Terjadi Disutup Tapi Ini Kenyataannya Yang Tidak Pernah Terjadi Dia Ungkap Dia Bikin Cerita Bohong Maka Saya Sangat Ngkong Kepada Bapak Bapak Kapolik Bapak Kapolik Kita Bapak Bapak Subisio Sigit Saya Minta Tolong Saya Minta Keadilan Saya Yakin Di Indonesia Ini Tidak Akan Kebang Pilih Mau Rakyat Cerata Mau Artis Mau Siapapun Kalau Dia Salah Saya Minta Keadilan Ditindak Dengan Setegas Tegasnya Makanya Melalui Pengacara Saya Bapak Raja Artinya Disini Saya Ambil Tegas Saya Sudah Orang Lain Tolong Hormati Saya Dan Hormati Yang Lain Juga Ya Kita Ini Hidup Berdampingan Kita Hidup Tidak Yang Namanya Apa Kebersamaan Tidak 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 Saling Caci Mencaci Ya Kan Saya Tidak Mau Ada Tontonan Ini Lagi Semoga Nanti Ini Saya Korban Terakhir Ya Dari Mulut Seseorang Yang Jahat Yang Sudah Berani Mencaci Maki Manusia Tanpa Ada Data Artinya Sebuah Fitnahan Saya Minta Manusia Ditindak Saya Sangat Mohon Minta Ditindak Tidak Peduli Laki-laki Perempuan Kalau Dia Wajib Ditindak Dia Sudah Melakukan Kerugian Kepada Orang Lain Sudah Menjajikan Orang Yang Memfitnah Orang Lain Saya Minta Manusia Ini Ditindak Supaya Mendapatkan Pelajaran Yang Berharga Dalam Hidupnya Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Semoga Harapan Dari Kami Sebagai Tidak Bisa Menyadari Atas Hal Yang Diperbuat Kalaupun Tidak Kita Akan Dorong Kelaporan Polisi Jelas Kalau Pencepanan Lampau Baik Tidak Lumput Dari Tidak 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 Undang Itu Yang Seperti Ancamannya Mungkin Ya Ancamannya Mungkin Nah Itu Lampau Bapak Di penjara Ya Anda Kalau Bisa Ya Saya Saya Maksudnya Gini Gak peduli Laki-laki Perempuan Ini Buat Pembelajaran Jangan Kita Lihat Saudara Atau Bukan Waktu Dia Ngejelekin Saya Dia Nggak Memandang Saya Sebagai Mantan Suaminya Kenapa Bisa Begitu Harusnya Dipikirkan Dia Ajak Tega Mencemarkan Nama Saya Salahkah Saya Juga Tegas Bang Ibu Kemarin Bang Ibu Sempat Berkomentar Berstatement Bahwa DP itu Hive Sex Bang Ibu Kalau saya Tidak salah Wancara Kemarin Bisa Dijelaskan KDLT Apakah Nyambung Seperti Itu Jadi Udah Pokoknya Insya Allah Apa yang Saya Apa yang Saya Statement Kemarin Kemarin Insya Allah Bisa Dipetang Jawabkan Saya Kita Lebih Fokus Ke Masalah Hukumnya Insya Allah Apa yang Saya Statement Yang Saya Omongin Yang Saya Jelaskan Ke Teman-teman Yang Ada Di Warga Media Sosial Insya Allah Bisa Di Pertanggungjawabkan Karena kan Takutnya Ini Bisa Menjadi Bungurah Ini Saya Berbawahi Bahwa Bang Ibu Berstatement DP Hyperseks Akhirnya Mengakibatkan ADRT Tidak Dia Tidak Saya Tidak Bilang Hyperseks Saya Tidak Bilang Hyperseks Ya Saya Jadi Gini Ada Satu Statement Yang Saya Mohon Maaf Ya Yang Artinya Gini Hyperseks Itu Menunjukkan Bahwa Kami Itu Normal Paham Berarti Kategori Hyperseks Di Disini Disebut Normal Normal Karena Dia Karena Dia Menuduh Saya Saya Tidak Normal Ya Kan Pasangan Suami Istri Normal Ya Enggak Mau bagaimana Mau bagaimana Ya Enggak Untuk Menunjukkan Yang selama Ini Dia Tudukan Kepada Saya Silahkan Teman Teman Cari Apa Namanya Ada Dua Konten Yang Disitu Benar-benar Menyudutkan Saya Bahwa Saya Manusia Yang Enggak Normal Ya Konten Dia Pribadi Sama Kontennya Ruben Dia Waktu Masih Sama Angga Ya Kan Dia Menceritakan Suami Pertama Ya Gimana Mempunyai Anak Suami Pertama Ya Sudah Indonesia Tau Maksud Dari Kata-kata Ini Apa Makanya Saya Jelaskan Kami Ini Sama Seperti Suami Yang Lainnya Disitu Saya Dituntut Sama Juga Dia Menuntut Saya Tolong Deh Ya Kan Jadi Saya Maaf Ya Teman-teman Jadi Seluruh Warga Indonesia Jadi Bahasa Itu Wajib Dicernak Mana Yang Sifatnya Mengurusi Pribadi Mana Yang Namanya Sifatnya Adalah Nasehat Salahkah Saya Memberikan Nasehat Kepada Orang Lain Apalagi Kepada Orang Yang Saya Kenal Salah Nggak Saya Tanya Teman-teman Salah Nggak Apalagi Teman kita Dalam Keadaan Salah Disitu Saya Ngomong Itu pun Saya Nggak Pakai Medsos Saya Saya Didatangin Media Ini Awal Awalnya Yang Itu Saya Bila Selalu Bikin Konten Kalau Seandainya Ditanya Sama Netizen Kok Nggak Punya Anak Sih Apa Jangan Sempetkan Dituduhkan Katanya Dia Nggak Bisa Punya Anak Ya Kan Saya Bilang Jawabannya Gampang Kok Bilang Aja Tanya Sama Bang Seibul Jamil Karena Cuma Di Pernikahan Saya Yang Terbuka Bahkan Dia Sempat Mengaku Tidak Pernah Disentuh Sama Saya Sedangkan Dia Pernah Ambil Dua Kali Ya Kan Makanya Akhirnya Saya Disini Hanya Menjawab Terhadap Fitnahan Fitnahan Dia Yang Sudah Dia Sebar Luaskan Di Media Sosial Ini Sudah Mencemarkan Nama Baik Saya Karena Selama Burumata Enggak Itu Tidak Ada Yang Seperti Itu Jadi Kenapa Saya Bercerita Ya Kan Supaya Meyakini Bahwa Apa yang Dituduhkan Mbak DP Ini Semuanya Salah Makanya Saya Sangkal Kalau Benar Saya Akui Kalau Memang Saya Tidak Bisa Bangun Pada Saat Itu Saya Akui Iya Memang Saya Tidak Bisa Bangun Tapi Disini Saya Bangun Lebih Lebih Bangun Ya Kan Bahkan Saya Juga Bisa Melayani Dia Kapan Dia Mau Kenapa Saya Cerita Begitu Ya Kan Untuk Bercerita Sebenar Sebenar Karena Penonton Ini Ada Yang Mampu Dipengaruhi Dan Ada Yang Tidak Dipengaruhi Makanya Dia Tuduh Saya Apa Saya Membalas Dengan Hal Yang Masuk Akal Dengan Sesuai Dengan Pertanyaan Seperti Itu Bang Saya Tentu Cualan Bang Ketika Bang Rumah Sangga Itu Sama Mbak DP Memang Terjadi Sedikit Sorry Ya Saya Sebutkan Ada Penyimpangan Sosial Penyimpangan Seksual Harus Ini Lagi Ini Itu Bohong Makanya Serem kan Berita yang Beredar Makanya Gini Jadi Apa Yang Saya Jelaskan Disini Insyaallah Itulah Yang Terjadi Pada Satu Rumah Tangga Kami Dulu Ingat Ya Rumah Tangga Kami Tahun 2005 Sampai Berakhir 2008 Tapi Kenapa Dia Cerita Buruk Buruknya Di 2023 2022 Dimulai Dari 2022 Kalau Nggak Salah Begitu Saya Bebas Dari Lapas Cipinang Kenapa Dia Menjelek Jelekan Yang Bukan Terjadi Itu Kan Catohnya Fitnah Padahal Saya Sudah Kasih Tahu Melalui WA Terdia Terus Tiba Tiba Dia Dengan Sombongnya Ya Dia Seolah Seolah Kayak Apa Ya Kayak Bercerita Bercerita Seolah Itu Benar Itu Yang Saya Yang Saya Heran Berani Sekali Si Mbak DP Ini Ngomong Seperti Seolah Bener Padahal Tidak Nyata Yang Dibilang KDRT Ternyata Yang KDRT Siapa Dibilang Katanya Dia Melihat Saya Ya Pokok Dia sih Nggak Nyebut Nama Mungkin Dia Cari Aman Tapi Kan Nggak Boleh Mau cari Aman Nggak Cari Aman Tetap Media Sosial Adalah Untuk Hal Yang Baik Baik Bukan Untuk Mendebar Fitnah Bukan Untuk Mendebar Keributan Bukan Untuk Ngejelekin Saya Ngejelekin Orang Lain Bukan Itu Tujuan Media Sosial Ini Ya Kan Untuk Kita Bisa Mengenal Orang Jauh Lebih Luas Janganlah Dimanfaatkan Media Sosial Ini Untuk Hal Hal Yang Negatif Untuk Kedengkian Hati Seseorang Ya Kan Pakailah Dengan Arif Dan Bijaksan Makanya Akibatnya Begini Makanya Saya Merasa Warga Negara Saya Punya Pengacara Saya Punya Kepolisian Ya Kan Saya Minta Orang Yang Seperti Ini Tolong Ditindak Tegas Supaya Di Kemudian Hari Tidak Ada Lagi Yang Seperti Dia Takutnya Apa Dicontoh Sama Yang Lain Betul Gak Fitnahan Itu Ada Yang Merasa Menurugikan Itu Nama Nama Saya Otomatis Nama Tercoreng Pengaruh Terhadap Klien Janganlah Pakai Ipul KDRT Janganlah Pakai Ipul Penyempangan Seksual Gitu Kan Jadi 2016 Itu Berbeda Dengan Di 2005 Tidak Ada Yang Dia Ceritakan Apa Namanya Yang Mirip Bener Bener Itu Dibuang Dibelokin Semua Cerita Tahun 2005 Itu Kromantisan Kita Gitu Bahkan Dia Mengaku Bercerai Sama Saya Di Kontennya Dia P2 Kali Itu Bukan Gara Gara KDRT Dibilang Katanya Saya Tidak Bisa Melayani Inti Dari Konten Itu Artinya Jauh Banget Udah Fitnahan Banget Gitu Saya Harap Ini Cukup Saya Terakhir Yang Difitnah Walaupun Saya Tahu Selain Saya Ada Juga Beberapa Orang Yang Difitnah Sama Dia Semoga Nanti Setelah Orang Ini Ditindak Tegas Dia Tidak Akan Berani Melakukan Hal Yang Sama Gak Apa Misalkan Dibilang Saya Balik Lagi Ke TV Alhamdulillah Gak Balik Pun Gak Apa Yang Penting Satu Jangan Difitnah Itu Kalau Dituduh Sebagai Upaya Tidak Saya Bilang Tiba Tiba Nanti Seperti Kita Gak Tahu Angkat Saya Derajar Saya Masuk Ke TV Nanti Saya Bilang Enggak Nanti Bilang Munafik Ya Kan Saya Gak Mau Begitu Mbak Karena Memang Tujuan Hal Ini Saya Yang Membersihkan Nama Saya Karena Dimulai Dari Pihak Perempuan Terlebih Dahulu Kecuali Gak Ada Tedeng Angin Ya Saya Melakukan Hal-hal Yang Begini Ini Buat Saya Ya Allah Sebegitu Konyol Hidup Saya Saya Bila Mbak Saya Masuk TV Alhamdulillah Gak Masuk TV Gak Apa-apa Rezeki Yang Masuk Ke Saya 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 Nikmati Yang Penting Satu Jangan Fitnah Saya Enggak Insya Allah Saya Selalu Dabilang Bukan Munafik Ya Saya Bilang Saya Udah Nggak Sanggup Mbak Saya Bikin Saya Bikin Tadi Karena Saya Mengalami Kekerasan Itu Saya Trauma Kalau Soal Cantik Siapa Yang Mengaku Kecantikan Dia Tapi Saya Tidak Butuh Istri Cantik Tapi Keras Kelakuannya Kasar Terhadap Suami Kan Saya Bilang Dia Pandai Memutar Memutar Balikan Fakta Sebenarnya Gini Kan Saya Bilang Saya Selama Berumah Tangga Madya Itu Saya Dikader Terus Sampai Tiga Tahun Bayangkan Mbak Dipukulin Tiap Hari Setiap Saya Salah Teman-teman Pernah Nggak Ngelihat Seperti Ibu Tiri Yang Kejam Karena Ibu Tiri Nggak Semuanya Kejam Ibu Tiri Kejam Kalau Mekulin Anak Gimana Itulah Saya Pada Saat Itu Disaksikan Kakak Saya Disaksikan Kakak Dia Cuma Saya Diem Karena Saya Menjaga Nama Baik Dia Nah Karena Dia Menuduh Saya KDRT Itulah Saya Speak up Gitu Dia Menuduh Saya KDRT Itulah Saya Speak up Saya Ini Korbannya Silahkan Dicek Di Pengadilan Agama Persoalan Bang Saiful Itu Cerai Amadewi Bercik Gara-gara Apa Ada Saiful Jamil KDRT Terhadap Istrinya Ini Terbalik Dia Setiap Marah Saya Di Cakar Baju Saya Robek Tiap Hari Harus Saya Buka Dia Kemudian Hari Gak Ada Kesempatan Lagi Untuk Memfitnah Saya Lagi Ya Abis Saya Ditampol Muka Saya Ditendang Ada Saksinya Udah Saya Bukaran-bukaran Lagi Disini Capek Saya Difitnah Terus Saya Kayak Bukan Suami Saya Kayak Maling Gitu Makanya Saya Gak Tahan Akhirnya Saya Saking Gak Kuatnya Tiga Tahun Berumah Tangga Saya Melawan Mbak Itu Dia Memar Itu Karena Akibat Perlawanan Saya Yang Sampai Ditindas Sama Seorang Istri Memang Dia Terlihat Dari Luar Baik Lembut Tapi Kau Dan Marah Lebih Dari Wanita Normal Yang Marah Dan Itu Sudah Disaksikan Oleh Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Kenapa Tahun ini Dia Honor Lagi Ya Tahun ini Dia Honor Lagi Tahun ini Dia Senggol Senggol Lagi Kalau Nyinggolnya Dengan Hal Yang Benar Gak Ada Pertama Talak Sirih Talak Sirih Artinya Talak Yang Tidak Secara Resmi Oleh Agama Kalian Pasti Nyimpen Dokumennya Nah Yang Baru Kedua Baru Talak Resmi Negara Itu Saya Masih Diperlakukan Lagi Seperti Itu Sorry Saya Bukan Buka Air Ini Artinya Untuk Menjelaskan Tudingan Tudingan Seperti Yang Mbak Bilang Itu Kenapa Matanya Merah Itu Dia Akibat Saking Gak Kuatnya Saya Dihajar Terus Setiap Saat Saya Menurut Pandangan Dia Saya Salah Harus Gak Pakai Mulut Udah Langsung Pakai Tangan Pakai Kaki Yang Ada Disitu Dilemparin Ke Muka Saya Saya Tutup Salahnya Dia Apa Gara Gara Dia Bilang Saya KDRT Jadi Saya Bongkar Disini Insyaallah Saya Bisa Dipertanggungjawabkan Insyaallah Dengan Yang Saya Demi Bilang Memergoki Bang Itu Tapi Dia Tidak Menyebutkan Alah Jadi Pemikiran Itu Bisa Ceritain Itu Dia Dia Pernah Sempat Membedakan Ke Medsos Artinya Sudah Orang Publik Tahu Ya Kecuali Kalau Masih Bisik Tetangga Ini Sudah Medsos Cerita Yang Dia Bila Memergoki Ada Laki Lakinya Dia Katanya Dia Nganyebut Suami Laki Lakinya Memergoki Sekarang Saya Dia Sedang Bercerita Kan Bercerita Katanya Dia Memergoki Tapi Saya Tidak Tahu Makanya Saya Bingung Nih Karena Saya Menghadapi Manusia Model Kayak Begini Saya Harus Punya Trik Juga Gitu Loh Ya Kan Jadi Dia Seolah Seolah Ya Seolah Menceritain Itu Adalah Saya Tapi Saya Jelaskan Disini Itu Bukan Saya Saya Tidak Tahu Dia Itu Sedang Cerita Siapa Saya Tahu Dia Sedang Cerita Tentang Siapa Saya Tidak Tahu Gitu Tapi Netizen Menangkapnya Itu Adalah Saya Saya Jelaskan Disini Melalui Media Teman-teman Sekarang Itu Bukan Saya Insya Allah Bisa Dibuktikan Saya Berani Sumpah Al-Quran Apa Yang Dia Tudukan Seperti Itu Kalau Memang Hal Itu Terjadi Pada Saat Waktu Berumah Tangga Pasti Catatan Di Pengadilan Agama Akan Ada Yang Namanya Penyimpangan Ya kan Gak Mungkin Yang Namanya Dokumen Ngebohong Bohong Insya Allah Ya kan Yang namanya Catatan Perceraian Kan Harus Berjelas Apa Yang Terjadi Yang Yang Salah Dari Pihak Laki Atau Perempuan Itulah Makanya Karena Berita-berita Yang Meliar Seperti Itu Dari Murud Yang Aras Sumbar Makanya Saya Merasa Dirugikan Saya Percayakan Kepada Bang Raja Subhanak Allahumma Wabihamdika Asyadu Alaillahi Lantas Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Itu Penjelasan Saya Berarti Kata Apa Cukup Bang Mungkin Ada Meluruhkan Hati Sedikit Untuk Islam Berbaik Karena Itu Bisa Dama Itu Karena Itu Somasi Saya Isinya Kan Ada Klarifikasi Klarifikasi Penjelasan Dari Diri Persik Yang Tadi Disampaikan Bang Ipul Yang Cantik Itu Jadi Kita Keput Klarifikasinya Mudah-mudahan Klarifikasinya Terus Semua Apa Yang Disampaikan Tadi Dengan Team Saipul Jami Seperti Itu Ada Ada Perdamaian Mungkin Kalau Sumpah Kita Lakukan Somasi Dulu Tiga Hari Kerja Bang Artinya Somasi Klarifikasi Klarifikasi Itu Penyampaian Daripada Diri Persik Semoga Yang Tadi Saya Sampaikan Lebih Baik Lagi Kedepannya Tidak Ada Forman Lain Secara Terbuka Meminta Somasi Artian Keput Kalifikasi Dari Pihak Sana Kami Dari Tim Dua Hari Lagi Kami Sampaikan Surat Tanti Tidak udah sekarang kita jalani dulu semas ini yang nanti biarlah nanti sabar ya Bang Ipul kemarin Bang Sandi sendiri mengatakan ingin mengupayakan perdamaian ya pokoknya gini aja dulu ini kan saya tiap pihak dari yang pihak dirugikan jadi kita kasih sumasi dulu aja ya pelan-pelan ya jadi satu persatu dulu kita selesaikan tapi yang tidak menutup ya udah pokoknya nanti aja nanti aja memberikan peringatan keras kepada siapapun ya pengguna media sosial bahwa Indonesia ini adalah negara hukum ya tolong patuh terhadap hukum ya kan kadang-kadang kita suka mau bermedia sosial kan sudah suka ada pemberitahuan gunakanlah media sosial secara baik dan bijak ya kan udah dikasih tahu tuh sebelum mulai dan harus minimal 18 tahun harus cukup umur dewasa ya jadi semoga ini adalah ada momen dimana ya kita-kita mau pakai media sosial ya pakailah dengan yang happy yang bahagia tidak saling menyakiti kalau nggak suka sama orang mending panggil orangnya telepon orangnya duduk bareng itu jauh lebih bijak apalagi ya kan yang bermasalah dengan saya adalah artis senior yang sudah tahu kan sebab akibat ya ya nggak kalau dia menuai kebaikan insya Allah akan ada kebaikan tapi kalau seandainya dia apa namanya menyebar sorry kalau dia menyebar kebaikan dia akan menuai kebaikan tapi kalau dia menyebar keburukan ya pasti dia akan mendapatkan keburukan juga seperti itu ya seberapa kecewa dengan sang mantan Bang Ipul jangan bilang sang mantan deh orang lain aja oke orang yang disana ya orang yang disana yang jelas saya sudah warga negara ya saya warga negara itu hanya masa lalu ya dia cuman temen aja jadi sesama temen harus saling menghormati kalau mungkin dulu-dulu ada hal-hal yang menyakiti kan saya minta maaf tapi sekali lagi bahwa kisir rumah tangga kita 2005 sampai 2008 tidak ada penyimpangan seksual tidak ada KDRT tidak ada lagi yang selingkuh tidak ada saya pernah bilang saya menceritakan classback ya saya menceritakan istri pertama itu dalam keadaan cinta pernah nggak coba cari saya menceritakan dalam keadaan cinta saking saya meletupi kebusukan keburukan yang terjadi kenapa karena saya nggak sanggup saya walaupun cinta tapi saya punya pasangan dengan hidup yang menyiksa batin untuk apa ya kan akhirnya saya pilih Virginia Anggara ini Hai ada yang kedua karena apa karena yang pertama menurut saya tidak baik makanya saya ada yang kedua Hai yang kedua Alhamdulillah tapi Allah berkata beda Allah ambil dia ya kan Allah ambil dia dalam kecelakaan calci pularan gitu makanya saya sedih kalau rumah tangga kita ini nggak ada yang nama penyimpangan seksual dia dengan sengaja menyangkut potkannya dengan tahun 2016 makanya saya minta tolong Bang Raja kalau dia mengupload video itu untuk apa tujuannya ya kan apakah untuk apa tujuannya seminta klarifikasi itu aja saya kembali lagi Bang Raja saya sudah putus dengan Mami Papi nama Mami Papi itu sudah semenjak ganti nama King Saipul Jamil Oke please jangan panggil saya Papi Ipul panggil saja Abang boleh oke ya Abang Ipul aja ya kenapa alasan kita sedikit dong alasan kenapa mengganti nama itu sendiri ya jadi saya mengganti nama ini apa supaya saya sudah menjadi orang yang baru karena saya sudah apa namanya sudah menjalani ya kan menjalani yang buruk-buruk di tahun yang lalu makanya di 2023 ini kalau dibilang apakah Bang Ipul sekarang sudah sempurna tidak saya tetap manusia yang tidak sempurna ya kan saya masih banyak kekurangan saya masih banyak borok saya masih banyak jelek-jeleknya bahkan jelek-jeleknya saya mungkin jauh lebih jelek ya kan saya lebih jelek dibandingkan yang udah ada yang jelek-jelek saya jauh lebih jelek tapi saya sedang berusaha enggak sih ada orang bilang lebay saya hormati dong Bang namanya pendapat ya kan seperti kayak kasusnya Sapi ya kan saya diminta pendapat sama wartawan kan Bang Ipul gimana tuh dari Persik ya kan itu bukan ngurusin loh jadi harus kalian harus bisa membedakan mana ngurusin pribadi kalau ngurusin pribadi ngurusin seksnya ngurusin pacarnya itu namanya ngurusin pribadi kalau ini kan masalah masalah umum siapapun boleh berpendapat jadi sebenarnya ada indikasi ke situ juga gitu loh gara-gara saya ngasih katanya nasihat ya cukup aja bilang gitu ya Bang Ipul saya nggak butuh nasihat Anda Anda dalam mantan narapidana cukup begitu aja misalkan gitu ya jangan bilang saya nggak butuh butuh nasihat Anda Anda bukan orang yang kompeten mau gini-gini nggak ada masalah saya dibilang orang nggak kompeten nggak apa-apa ya kan ya penting saya jangan di fitnah dia bilang tolong buktikan ke masyarakat kalau Anda normal itulah gila saya bilang saya ceritakan hubungan seks kami begini 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 ya kan salah yang nanya alasan nama pake King jadi gini saya dikasih nama King kebetulan ada orang baik orang Kalimantan dia bilang nggak tahu kenapa dia ngedm saya dia bilang begini Bang Ipul namanya ganti aja ada dua pilihan Saipul Kamil saya diingat Bapak Gubernur kan atau T Saipul Jamil atau King Saipul Jamil akhirnya saya pilih King Saipul Jamil kenapa karena kalau kita umrah nanti nama jamaah itu harus tiga nama di paspor pertama saya arahnya ke situ dulu gitu kan dan insya Allah nama itu akan banyak kebaikan-kebaikan seperti itu gitu jadi saya nggak nggak bisa saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya menerima aja nama King itu King Saipul Jamil itu jadi kalau ada yang lain suka atau tidak suka yang ada masalah buat saya mah tapi kenapa ketika akhirnya nama itu membuat tadi ada nggak sih karena menempel dengan awal-awal ya jadi kenapa saya harus ganti nama ya sebenarnya kenapa ada perusahaan juga ganti nama ya kan ya kan ada perusahaan ganti nama ada ada orang ganti nama ternyata nama adalah doa Saipul Jamil namanya sudah bagus tapi kalau dikasih King lagi insya Allah jauh lebih bagus harapannya seperti itu mudah-mudahan ya akhir-akhir saya juga jauh lebih baik ya kan terus juga saya juga jadi manusia yang jauh lebih baik lagi ya kan tetap lah saya tetap manusia tidak sempurna banyak dosa banyak kesalahan banyak kekeliruan gitu saya tetap ingin berusaha terus memperbagi hidup seperti itu ya ini salah satu juga untuk menghilangkan aura-aura negatif yang dulu-dulu udah saya buang semua makanya saya bilang jangan panggil saya papi-panggil bakipul atau King Saipul Jamil yang mudah-mudahan ini jadi doa yang baik nggak ngerti saya juga heran ya apakah karena saya laki-laki yang terlalu sayang sama istri bukan laki-laki pengecut ya saya tidak pernah pengecut sama siapapun ya tapi sakingnya saya nggak mau membalas ya ya kan itulah saya nggak kuatnya Bang antara batas hukuman saya dengan kain jadi seperti apa sih kalau KDRT ini Bang kayak yang dia lakukan kepada saya dikit-dikit mukul ada cemburu belum jelas ini ini gitu loh Pak tapi memang saya mengalami ditendang gitu bener hidung saya sempat patah Mbak mengsong lihat hidung saya nggak mengsong kan saya bilang saya masih cinta sama istri kenapa nggak ada saat itu nggak lapor Pak masih cinta cinta ya Pak cinta itu muta kenapa waktu itu kita masih sama-sama muda lah dia 19 saya 25 saya masih menganggap yaudah ini penyesuaian tapi tiap-tiap hari begituin terus ya masa penyesuaian mulu kan sampai 3 tahun Mbak Wajib ya ya makanya saya tahan lah udah saya tahan karena susah Mbak memang cinta itu mengalahkan segalanya Mbak iya betul ya cinta itu mengalahkan segalanya cinta itu muta gimana KPI kan ditanya oke silahkan Bang Raja KPI melanjutkan KPI iya kan itu mengasihkan objek surat kan ya kode bahasa dari pihak KPI kita tadi membicarakan dari versi ini ada sampel tautnya kenapa Saipul Jamnya mohon 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 Saipul Jamnya menyampai klarifikasinya ini penting karena mulai 2021 King Seipul Jam ini ingin pencitraannya yang memang masyarakat dahulu kurang kurang baik dan lain ini akan diputus sampai 2023 tiba-tiba harus diklarifikasi kalau tidak KPI juga bisa melihat ini apa lagi kan seperti itu jadi karena itulah pencemaran nama baik ini terlihat juga nih itu ya kedua mengenai KPI kami sudah melayangkan surat ya ke KPI Kabupaten Agensi pada saat itu kita kirimkan surat ke KPI di tanggal 17 ya di tanggal 17 ya 17 di bulan ini bulan ini bulan ini semoga pimpinan KPI bisa ya menindaklanjuti dengan adanya ini semoga sehingga Seipul Jamil bisa tampil lagi di televisi seperti itu ini keinginan terima kasih ini ada yang lagi Oke Bang Ipul berarti udah ada tawaran waktu itu tampil TV Bang Ipul kan saya bilang begitu saya bebas dari lagu Cipinang Alhamdulillah saya dipercaya sama trans TV salah satu TV trans TV dan trans tujuh saya sudah kontrak tiba-tiba pada saat itu ada huruf arah ya itu saya bilang badai fitnah datang lagi ya udahlah saya disuruh tiarap gak apa-apa saya bilang saya terima sabar ajalah sabar ya kan yang penting saya sudah sudah membuktikan kepada teman-teman semua bahwa begitu saya bebas dari penjara saya sudah tawarkan oleh stasiun TV tiba-tiba ada lagi badai fitnah datang ya udahlah saya disuruh tiarap tidak apa-apa saya lebih mengalah gitu tapi adanya adanya fitnah ini adakah indikasi itu menjegal wangibul juga untuk wanita terbukti saya tidak mau ngomong begitu takutnya nanti kalau tidak terbukti jadinya fitnah makanya sekarang yang penting klarifikasi dulu apa maksud dari orang itu ya kan mengupload video yang sudah kita anggap itu sudah selesai hukumnya ya itu seperti itu terima kasih terimakasih ya teman-teman Ya Allah Ya Allah Merajai semoga terimakasih jangan Jangan